Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Adik Maksim Tutor Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga diberikan banyak orderan Kita kembali lagi ke Adik Maksim Tutor Di video kali ini saya mau bahas sedikit pembahasan Yang bisa jadi ini penting buat teman-teman Dan bisa jadi juga ini tidak penting Tapi menurut saya ini bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman semua Khususnya pemula yang berdaftar Dan juga yang sudah sering bertanya di kolom komentar Mengenai kenapa kita atau kenapa banyak driver yang anyep Kenapa juga kita anyep Itu jadi pertanyaan Ada beberapa alasan yang akan saya bahas ke teman-teman semua Dan beberapa alasan ini bisa jadi referensi buat teman-teman Kenapa teman-teman bisa anyep Dan juga kenapa saya juga bisa anyep Dan ini sesuai pengalaman saya Yang bisa teman-teman pahami Dan juga bisa teman-teman ambil pelajaran Apalagi yang bagi pemula Saya bukan mengurui tapi ini hanya pengalaman pribadi saya teman-teman Pengalaman ini yang saya sudah lakukan Dan juga pengalaman ini juga yang membuat saya anyep Apakah itu? Jadi saya berikan 5 pembahasan mengenai kenapa kita bisa anyep Dan ini kebalikan dari ini ketika kita melakukannya Insya Allah kita tidak akan anyep atau kita akan mendapatkan orderan yang sesuai kita minta Dan juga target yang kita sesuaikan di setiap harinya Oke kita masuk pembahasan yang pertama Di pembahasan yang pertama yaitu kita masuk ke Kenapa kita jarang ataupun kenapa kita bisa anyep Kenapa banyak driver yang bisa anyep Alasan yang pertama adalah kita terlalu fokus untuk menunggu orderan otomatis Ketika kita terlalu fokus untuk menunggu orderan otomatis Dimana waktu yang kita butuhkan itu berjam-jam sampai Satu, dua, tiga, sampai lima jam hanya untuk menunggu orderan otomatis Pastinya waktu kita akan terbuang di situ teman-teman Waktu kita yang semestinya kita sudah dapatkan lima orderan, enam orderan Kita hanya menunggu orderan otomatis yang masuk ke kita Dan mustahil untuk masuk terus ke akun kita Dan kita selalu menunggunya Padahal sebenarnya teman-teman kita tidak mesti menunggu orderan otomatis masuk ke kita Kita bisa minta orderan yang terdekat dari kita sambil kita memperbaiki akun kita Dan dimana teman-teman di luar sana juga berpendapat Kalau kita minta orderan otomatis bakal susah masuk Itu menurut saya tidak seperti itu Kalau kita fokus di orderan otomatis Dan orderan yang kita minta kita tidak minta Kita hanya terfokus di orderan otomatis Pastinya waktu kita terbuang percuma hanya menunggu orderan otomatis Memang di luar sana ada saja orang yang dapatkan orderan otomatis Tapi kalau teman-teman pemula menunggu orderan otomatis Itu mustahil untuk bisa gacor dan bisa langsung dapatkan orderan beruntun Jadi ini salah satu alasan terpenting ketika kita anyep dan kita jarang mendapatkan orderan Fokuskan untuk juga meminta orderan ketika selesaikan orderan pertama Di orderan berikutnya teman-teman juga langsung minta orderan yang ada di terdekat Dengan posisi teman-teman dengan ongkir yang sesuai dan seterusnya Jangan hanya menunggu orderan otomatis yang masuk ke teman-teman dan itu jarang masuknya Yang kedua adalah sering membatalkan orderan teman-teman Nah ketika teman-teman sering membatalkan orderan Orderan yang sudah teman-teman minta Orderan otomatis yang masuk Orderan apapun itu yang teman-teman sudah minta Itu teman-teman batalkan secara sepihak Dan juga ketika orderan otomatis yang masuk ke akun teman-teman Itu teman-teman batalkan dengan alasan yang tidak masuk akal Dan juga pembatalan yang secara berulang Ketika teman-teman melakukan pembatalan secara berulang Pastinya akun teman-teman akan delay dan akan susah lagi untuk mendapatkan orderan berikutnya Bisa jadi teman-teman itu ketika meminta orderan itu tidak langsung masuk lagi Kita dikasih waktu tunggu untuk masuk lagi ke kita Dan itu sungguh menyulitkan saya sebagai pengalaman saya Ketika saya membatalkan orderan dua kali Dan itu ketika saya minta orderan berikutnya itu tidak langsung masuk ke kita Kadang begini teman-teman Kadang kita itu kalau kita melihat orderan terdekat dari kita Kita sudah minta Dan kita lihat orderan berikutnya yang lebih besar dari orderan yang kita minta Dan orderan tersebut sudah masuk ke kita Terpaksa kita batalkan dan kita meminta orderan yang sudah kita lihat besar harganya Kita pikirkan itu orderan akan masuk lagi ke kita Padahal orderan tersebut tidak masuk Karena orderan sebelumnya itu kita batalkan Dan itu akan mengurangi rating kita Pastinya Dan akan mengurangi performa kita Dan orderan berikutnya pasti akan susah lagi masuk Kita teman-teman Ini untuk orderan kedua Jadi saran saya Bukan orderan kuda Ini pembahasan kedua Jadi saran saya teman-teman Ketika teman-teman Dapatkan orderan Jalankan orderannya Jangan sampai membatalkan orderan Oke Yang ketiga adalah kekuatan HP teman-teman Ini mengenai data dan juga jaringannya Nah Saya berpengalaman di awal-awal saya narik Saya menggunakan HP Vivo RAM 2 Dan itu memang saya gunakan untuk maksim dari awal-awal Saya rasakan kalau memang Kalau HP yang agak sedikit lalut itu sangat berpengaruh pada orderan Memang ada orderan yang masuk Tapi itu tidak selalu cepat teman-teman Nah Ini menjadi penting ketika kita menggunakan HP yang betul-betul itu Menurut kita bisa sesuai dengan orderan Ataupun kapasitas dari orderannya Kalaupun teman-teman ada HP yang cuma RAM 2 Tidak apa-apa Tetap bisa masuk Dan ini menurut saya pribadi Bisa salah Bisa benar Dan saya bukan IT yang mengerti soal ini Tapi Ini adalah pengalaman pribadi saya Kalau kekuatan HP itu juga bisa berpengaruh pada orderan Ketika kekuatan HP yang tidak sesuai Jaringan akan berpengaruh Data akan berpengaruh Dan itu bisa membuat orderan susah masuk Dan juga orderan yang kita minta Jarang untuk bisa langsung masuk Jadi butuh waktu beberapa menit Kita minta lagi itu baru bisa masuk Jadi Saran saya yang untuk teman-teman semua Bisa gunakan RAM 2 Bisa Tapi Untuk teman-teman pemula Ataupun yang HPnya baru RAM 2 Bisa gunakan Dan kalau ada HP yang RAM 3 Itu yang bisa lebih bagus Dan RAM ke atas terus itu bisa lebih bagus lagi Gitu Ini hanya sedikit pengalaman Dan juga Teman-teman yang RAM 2 Tidak apa-apa pakai Tidak apa-apa Karena Orderan juga bisa masuk ke teman-teman Gitu Yang keempat adalah Jumlah orderan per waktunya teman-teman Nah Ini juga penting Ketika kita Merasa kita Anyep Padahal di tab orderan Tidak ada orderan Apalagi daerah-daerah teman-teman Yang mungkin orderannya masih kurang Dan teman-teman menganggap Di teman-teman anyep Itu memang Harus banyak lagi promosi Ya aplikator memang harus banyak lagi promosi Agar orderan banyak Teman-teman yang di daerah-daerah banyak Orderan itu pasti merasakan Bisa saja minta orderan selesai Dikasih lagi satu Minta lagi Dikasih lagi Tapi teman-teman yang di daerah-daerah yang kurang orderannya Itu pasti Bakalan anyep Dan apalagi drivernya yang banyak Sedangkan orderannya itu sedikit Jadi memang Orderan akan terbagi ke driver-driver yang belum mendapatkan orderan Sehingga Kita tidak mendapatkan orderan Dan kita anyep Ini hanya tugas dari Teman-teman driver juga bisa mempromosikan Ke kawan-kawannya Ke saudara-saudaraannya Dan juga Ke kerabat-kerabatnya Juga pihak aplikator yang Sampai sekarang ini memang gencar-gencar Untuk mempromosikan maksim Tunggu aja teman-teman Ketika sudah banyak orderan Pasti teman-teman juga mendapatkan Banyak orderan Kita masuk yang terakhir Yang kelima Yang terakhir adalah Rating teman-teman Nah ini Ini Penting Dan bisa jadi Kenapa teman-teman Tidak mendapatkan orderan Ataupun hanya Rating teman-teman Di bawah Ataupun di bawah 0,95 0,94 0,93 Itu pastinya akan Susah masuk orderan otomatis Orderan yang diminta itu bakal Agak sedikit susah untuk masuk Jadi Perbaiki ratingnya Perbaiki kualitas performa akunnya Agar teman-teman bisa mendapatkan orderan Itu 5 pembahasan kenapa kita bisa anyep Dan kenapa kita jarang mendapatkan orderan 5 pembahasan ini sesuai pengalaman saya Intinya dari pembahasan kali ini Teman-teman Itu Performa dari akun teman-teman Itu teman-teman yang jaga Kita bisa lihat Mana performa yang bagus di akun kita Mana performa yang jelek di akun kita Itu bisa jadi acuan teman-teman Ketika teman-teman sudah Lihat ini performa bagus di akun saya Saya akan Terus mempertahankan akun saya seperti ini Jangan sampai akun teman-teman turun Dan itu akan berakibat teman-teman Akan anyep dan kurang mendapatkan orderan Tetap semangat Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Teman-teman pemula Teman-teman yang baru daftar Dan Mohon maaf ketika Bila ada Kata salah dan juga Pembahasan yang keliru dari saya Kita manusia punya kesalahan Itu aja teman-teman Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa Teman-teman subscribe di bawah Dan tekan loncengnya Nanti akan kita buat video-video Menarik lainnya di channel saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih